Oke guys, hari ini saya pengen buat tajil, yaitu kolak ubi ya. Bahannya sangat mudah, kolak ubi, ada ubi, ada pisang ambon, kolang kaling, gula merah, santan kara, pandan. Dan nanti ditambah sejubut garam dan vanili. Tentu saja air, nih saya sudah siapkan air, kita rebus air ya. Kita rebus air sekira-kira 1 liter. Kita nggak usah tunggu sampai mendidih ya pemirsa. Ini gulanya bersih sekali loh, kemarin aku pakai, jadi aku langsung masukkan saja gulanya. Nah, ini saya langsung masukkan gulanya. Ini yang sangat-sangat simpel pemirsa. Nggak usah dibikin ribet ya. Super fast. Nah, ini daun pandan juga masukkan. Ubinya kita potong kecil-kecil saja. Kita potong kecil-kecil. Jadi semuanya nggak usah tunggu pendidih pemirsa. Saya emang gampang ya. Saya yang simpel. Ubinya saya potong segini pemirsa. Jadi tinggal masukkan saja. Oke. Sudah kita masukkan. Kolang kalinya kita kasih. Ini kan kolang kalinya agak keras ya pemirsa. Jadi biar agak lembek. Ini kolang kalinya juga bisa dimasukkan. Ini pisang-pisang sama kolang kalinya nanti agak belakangan lah. Setelah ini kita tutup pemirsa. Nah, tutup. Tunggu dia mendidih. Ini pisangnya masih bagus loh pemirsa dalamnya ya. Nih. Daripada saya yang dibuang. Nah. Saya pakai kolak. Kita bikin kolak pisang. Ini mudah kan? Ininya separuh saja ya. Jangan semua. Aku akan minahkan nanti. Nah, ini tunggu sampai mendidih. Gampang kan? Jadi semuanya masuk saja. Yang tak usah tunggu ini mendidih, mendidih, mendidih. Ini yang tercepat. Kulang kalin. Kita pakai. Ini manis loh pemirsa. Jadi deh. Kira-kira segitulah. Pakai segini saja. Pakai satu mangkok. Jadi nanti kalau ini sudah mendidih, ini masukkan ya. Semuanya masukkan. Dan tambah vanila. Kita taruh vanila. Udah. Nanti kalau kurang manis. Bisa ditambah gula putih ya. Tapi saya enggak pakai. Itu aja udah cukup. Tak selingin pemirsa. Ini kan tadi ini. Ini bakso saya sudah jadi ya. Bagus. Ok? Dan tambahkan. Dan tambahkan. selamat menikmati ini begini kita larutkan kita larutkan dengan air biar tidak pecah ini 200 ml paling tidak kita tambah 100 ml lagi jadi 300 ml pemirsa kita aduk selamat menikmati nah kita aduk sampai rata ininya ya apanya namanya santannya nanti masuknya terakhir sudah mendidih pemirsa cepatkan sudah mendidih kita buang ini selamat menikmati ini kita masak sekitar 5 menit ya pemirsa 5 atau 3 atau 5 menit jangan sampai empuk sekali soalnya ini nanti kalau airnya sudah ini dia akan matang sendiri pemirsa kita masak kurang lebih 3 menit kalau ada busa-busanya gini karena api yang terlalu besar jadi keluar busa pemirsa kita bisa staring ini kan dia dibersihkan gak ada lagi busanya kita masukkan kita masukkan pulang kalinya oke simpel kalau saya bikinnya gak sampai 15 menit sudah matang ini oke oke sampai jumpa ya 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 selamat menikmati 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 ini untuk buka puasa dan untuk sahur saya ya, kalau sahur muda jadi tutup pemirsa tunggu sampai berbuka puasa daaah